Bodyguard Messi tangkap fans yang terobos lapangan. Bodyguard Lionel Messi, Yasin Echweko, kembali jadi sorotan. Dia dengan sigap meringkus fans yang menerobos lapangan demi bisa memeluk lapulga. Inter Miami bertandang ke markas Los Angeles FC dalam lanjutan Major League Soccer pada hari Senin 4 September 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Tim tamu menutup laga dengan kemenangan 3-1 dan Messi tampil gemilang di pertandingan ini. Bomber Inter Miami tersebut menyumbang asis untuk gol Jordi Alba dan Leonardo Campana. Ada kejadian menarik ketika Inter Miami unggul 2-0 pada menit ke-72. Karena ada seorang penggemar dengan seragam Barcelona tiba-tiba berlari menerobos lapangan. Fans itu berlari ke arah Lionel Messi dan mencoba memeluk LM10. Keinginannya itu batal terwujud setelah Yasin Echweko berlari dan menangkapnya. Ia bahkan berhasil menangkap si penerobos lapangan sebelum petugas lapangan datang. Dia pun kemudian menyerahkan fans tersebut kepada Stewart untuk dibawa keluar lapangan. Ia memang bertugas di pinggir lapangan dan selalu mengamati gerak-gerik Messi sepanjang pertandingan. Dan sosoknya mudah dikenali dengan tubuh kekar dan kepala yang pelontos. Sosok Echweko pertama kali jadi sorotan ketika Inter Miami bersuah FC Cincinnati di semifinal X Cup 2023. Dia terekam kamera berlari di pinggir lapangan ketika Messi merayakan gol di dekat garis gawang. Dan kehadiran ia di pinggir lapangan memang berdasarkan penugasan bos Inter Miami yaitu David Beckham. Dia meminta ex-tentara Amerika Serikat itu untuk memastikan keselamatan dan keamanan Messi setiap waktunya. Yasin Echweko sendiri pernah berdinas di Iran dan Afganistan sebagai anggota pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, Navy SEAL. Dia pun punya lebih dari 170 ribu pengikut di Instagramnya setelah terkenal sebagai bodyguard Lionel Messi. Sampai jumpa di video selanjutnya.